Intro Suki Hondu, Namo Buddhaya Halo anak-anak Buddhis Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Olimpiade Agama Buddha Internasional yaitu IMAX atau International Morals and Ethics Contest. Nah, apa itu IMAX? Cek penjelasannya dalam video ini. Kita lihat latar belakangnya. The Path of Progress, sebuah kontes dhamma. Proyek ini dimulai pada tahun 2525 Buddhis Era atau 1982 ketika organisasi Buddhis di seluruh universitas di Thailand berkumpul. Hingga kini, sekitar 5 juta generasi muda berpartisipasi dalam proyek ini setiap tahun dan selama 30 tahun kebelakang. Proyek ini telah membantu menanamkan moral di hati dan pikiran lebih dari 10 juta generasi muda di Thailand. IMAX atau International Morals and Ethics Contest dimulai pada tahun 2017. Proyek ini mengembangkan kurikulum berbahasa Inggris yang bertujuan mendorong generasi muda di seluruh dunia untuk mempelajari ajaran sang Buddha. Malaysia adalah negara pertama yang ikut dalam kontes ini. Tujuan IMAX yang pertama adalah mendorong murid, guru, dan masyarakat umum untuk memiliki ketertarikan dan mencari pengetahuan dalam agama Buddha. Tujuan kedua, untuk meningkatkan kemampuan murid, guru, dan masyarakat umum dalam menerapkan ajaran sang Buddha dalam hidup sehari-hari. Sehingga tercipta masyarakat yang damai serta menjaga moralitas secara berkesinambungan. Tujuan yang ketiga, untuk menjalin ikatan yang kuat antara keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Lalu siapa saja yang boleh ikut IMAX? IMAX bisa diikuti oleh 6 kategori, yaitu yang pertama, siswa sekolah dasar kelas 3-6. Kemudian yang kedua, siswa SMP atau kelas 7-9. Yang ketiga, siswa SMA dan SMK, yaitu kelas 10-12. Yang keempat, mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang kelima, tenaga pengajar, yaitu guru dan dosen. Dan yang keenam adalah kategori umum, atau semua boleh ikut. Bagaimana cara mengikuti IMAX? Ada 4 langkah mudah. Yang pertama, peserta dapat langsung melakukan pendaftaran di pusat ujian terdekat atau melalui link yang ada di deskripsi video ini. Yang kedua, setelah terdaftar akan menerima jadwal Dhamma Talk dan juga e-book yang dapat dipelajari. Yang ketiga, peserta belajar untuk persiapan ujian, yaitu melalui JUM setiap satu minggu satu kali. Dan yang keempat, peserta mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan nanti di pusat ujian terdekat dengan tempat tinggal kita. Nah, itu adalah 4 langkah mudah mengikuti IMAX. E-book Manggala Suta, yaitu bahan tentang 38 berkah utama, dapat di-download melalui website Vistar Project. Lalu, materi ujiannya apa? Nah, materi ujiannya adalah Manggala Suta, atau 38 berkah utama. Untuk tingkat sekolah dasar, yaitu kelas 3-6, materinya adalah berkah 1-21. Kemudian, untuk tingkat SMP berkah 1-28, tingkat SMA-SMK berkah 1-28, tingkat perguruan tinggi berkah 1-28, tenaga pengajar, yaitu guru dan dosen berkah 1-38, dan kategori umum berkah 1-38. Lalu, soal ujiannya seperti apa sih? Nah, soal ujiannya yang pertama adalah pilihan ganda, terdiri dari 100 butir soal. Kemudian, ada satu soal urayan yang harus kita kerjakan. Durasi pengerjaannya adalah 60 menit, dan jenis tesnya adalah hafalan dan juga aplikasi. Hadiahnya apa? Nah, tahun ini hadiahnya sangat luar biasa. Selain dari nominalnya yang juga besar, tetapi jumlah hadiahnya juga sangat banyak. Hadiah untuk para pemenang IMAX 2022, ada biasiswa dan juga pelakat kehormatan. Dan yang spesial adalah, pada tahun 2023 nanti, pada saat penghargaan, juara pertama akan mendapatkan paket tur Magabuja ke Thailand. Hadiah utama berupa biasiswa sebesar 600 USD, yang akan diberikan pada tanggal 6 Maret 2023, beserta pelakat kehormatan dan juga paket tur Magabuja ke Thailand. Sedangkan juara kedua, itu akan mendapatkan biasiswa sebesar 300 USD, plus sertifikat dan paket tur Magabuja ke Candi Borobudur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023. Dan juara ketiga juga akan mendapatkan biasiswa sebesar 150 USD, plus sertifikat dan paket tur Magabuja ke Candi Borobudur pada tanggal 19 Maret 2023. Ini adalah hadiah untuk para juara nasional di enam tingkatan. Artinya, pada setiap tingkatan akan ada tiga juara, yaitu juara nasional pertama, kedua, dan ketiga. Juara harapan nasional. Hadiah harapan ada 20 USD untuk 50 orang per tingkat. Nah, banyak kan? Dan untuk sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program ini, ada hadiahnya juga. Hadiah tidak hanya untuk para peserta atau siswa-siswi saja. Sekolah atau universitas atau wihara yang mengikuti program IMEC ini, juga berhak untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang pertama adalah Indonesia Grand Award, the highest total score, yaitu sebesar 300 USD, plus plakat kehormatan dan paket tur Magabuja ke Thailand pada tanggal 6 Maret 2023. Yang kedua, Indonesia Grand Award, the highest total participants, sebesar 300 USD, plus plakat kehormatan dan paket tur Magabuja ke Thailand juga, yaitu pada tanggal 6 Maret 2023. Dan untuk para guru atau dosen yang menjadi koordinator dalam program ini, maksudnya yang mengkoordinir para peserta, murid-muridnya atau mahasiswanya juga ada hadiahnya. Koordinator terbaik untuk sekolah negeri akan mendapatkan hadiah 300 USD, dan koordinator terbaik dari sekolah swasta akan mendapatkan hadiah 300 USD juga. Jadi, untuk sekolah ada dua hadiah, satu hadiah partisipan terbanyak dan peserta terbaik. Kemudian, untuk guru atau dosen yang menjadi koordinator, ada hadiahnya juga, yaitu untuk sekolah negeri dan swasta masing-masing 300 USD. Banyak sekali hadiahnya kan? Kemudian, ada juga sertifikat untuk sekolah, bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program IMEC ini. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan IMEC yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!